Sejumlah warga mengeluhkan putusnya akses jalan Soekarno-Hatta di kilometer 10 Balikpapan pada Jumat pagi. Pasalnya mereka sempat terjebak kemacetan lalu lintas dan harus mencari jalan alternatif untuk mencapai daerah tujuan. Adanya pengalian arus lalu lintas ini juga digeluhkan karena memakan waktu yang cukup lama dan antrian kendaraan yang cukup panjang di jalan yang sempit. Terganggu enggak nih Pak dengan kayak gini Pak? Ya otomatis Pak, paling kadang kan dibagi dua, satu bisa jalan bisa masuk setelahnya. Tapi ini longsor semua ini sudah putus. Sudah di situ lah di arah. Jadi diputar di sana gimana Pak? Diputar di sana. Anda tahu jalannya di mana putarannya tak? Tak hanya persoalan lalu lintas yang terdampak namun juga pada usaha milik warga di sekitar badan jalan yang putus ikut merasakan akibatnya. Salah satunya pemilik toko suku cedang kendaraan yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak hingga pembeli engkang untuk datang. Kalau parahnya satu bulan, dua bulan. Satu bulan, dua bulan ini Pak ya. Ini jalan ambles gitu Pak? Iya ambles sampai sana itu sampai. Kayak terputus gitu Pak? Iya separuh yang sebelah sana. Pengaruh enggak sih Pak sama kondisi jualannya Bapak gini kalau dengan kondisi jalan yang kayak gini? Kalau pengaruh ya pengaruh sih. Pengaruh Pak ya? Nah karena orang yang dari arah sana kan enggak bisa beli ke sini ya Pak? Beli parkir, beli apa-apa. Sebelum putus akses jalan ini sudah mengalami kerusakan cukup parah selama delapan bulan terakhir. Sekian dari Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat menikmati.